Kita tengah berbicara mengenai efisiensi. Nah, mengukur sukses level dari efisiensi tower di 2019 ini seperti apa? Karena meskipun kemarin ada kenaikan pendapatan di 2018, tapi ada juga kenaikan beban pokok pendapatan ini, Arief, di 31,62%. Dari 1,17 triliun menjadi 1,54 triliun. Efisiensi yang dipikirkan sekarang, mampukah menyelamatkan ini, kenaikan beban pokok pendapatan di tahun sebelumnya? Jadi, pertama-tama kita, apa yang sudah kita investasikan dalam bentuk, apa namanya, capital expenditure, operating expenditure, kita harus mengikatkan revenue nantinya. Karena itu sesuatu yang kita sudah bayar di depan, karena kan ini investasinya di depan, terus lalu kita baru dapat revenue dalam kuartal-kuartal berikutnya. Tapi begitu sudah jadi, yang kita harapkan, utilisasi meningkat dengan caranya sharing. Tower yang kita sudah punya, kita sharing. Itu dengan namanya location. Di Faberot juga kita harapkan seperti itu. Karena kan di Indonesia ini, membangun infrastruktur tidak mudah. membangun infrastruktur butuh waktu, butuh permodalan, butuh scale. Nah, kita harapkan dari tiga faktor ini, kita punya lead time, kita punya economy soft scale, kita punya balance sheet yang kuat, kita harapkan itu baik untuk pembelian saham. Colocation di Faberoptic ini ya? Faberoptic di Faberoptic. Pak, kemain kan ada kabar smart friend, bold, menghentikan layanannya. Nah, kira-kira itu ada dampak materialnya enggak ke kinerja peristuruan? Kan mereka termasuk salah satu penyewa gitu. Meskipun saya tidak tahu berapa ribu yang disewa, bisa dipaparkan efeknya. Jadi, mereka ada seewa di kita, sekitar berapa ratus gitu ya. Dampaknya ada, tapi kami juga punya pipeline yang Mas Arief juga bilang, peningkatan pipeline juga cukup baik gitu, dari operator yang lain. Kami percaya sih, itu akan ada substitusi yang baik lah prosesnya, antara yang operator yang berhenti menggunakan tower kami, dengan yang baru yang nanti menggantikan. karena kan bersamaan juga tower yang operator yang lain juga butuh tower-tower yang lain. Jadi, tahun ini memang kami harapkan lebih banyak colocation pada bangun tower, tapi total listusnya yang tadi itu, 2.500-3.000. Dan masih bisa tertampung ya, ruang-ruangnya di tinggalkan oleh penyewa yang Arief sebelum tadi meninggalkan. Iya, iya, iya. Satu persen. Satu persen. Kita, ya kita ekspektasikan juga akan besar signifikansinya, ternyata satu persen saja ini. Dari kontrak kita, dari itu jangan sekitar sepersen, satu koma dua kayaknya. Jadi, karena, Alhamdulillah, kebutuhan operator yang lain baru. Iya, iya, kontraknya yang kami... Dari length of time juga cepat ter-take over dengan operator-offer yang baru-baru tadi. Kami, kami, apa namanya, operator yang bermasalah itu kan di akhir bulan, di Desember 2018. Di awal tahun kami melakukan perpanjangan kontrak, sama berapa operator, nilainya total-total ada plus mini business 43 triliun. Kontrak yang itu hilang sendiri cuma berapa ratus miliar. Jadi, Alhamdulillah sih ter-cover. Jadi, ada impact tapi enggak. Mungkin sebentar aja.